selamat datang di kebun nanai sebenarnya semenjak liburan lebaran aku belum masih males bikin video tiap hari aku ke kebun sementara ini masih bersih-bersih terus kalau tanamannya belum belum ada yang baru yang masih hidup aja ini aku mau masak kembang kates jadi kita panenin bunga kates aja di bawah pohon kates itu ada kencur, alhamdulillah ada kencur kok kencur? salah kunyit, kunyitnya ada yang hidup jahenya pada mati semua waktu musim kering kemarin padahal sekarang jahenya mahal banget aku beli di pasar itu 80 ribu sekilo jadi aku gak jadi beli sekilo aku beli seperempat aja 20 ribu waktu aku beli di warung aku beli 1 ounce itu harganya 12 ribu cacam cobalah kemarin jahenya kuku siram makanya gak mati tapi sekarang udah terlanjur jahenya udah pada mati udah lah yang sudah ya sudah gak usah disesali kita petik-petik yang ada aja sisa-sisa dari sebelum barang kemarin ini kita panenin bayam merah kita ambil daunnya aja sedikit untuk campuran masakan buat anakku bayam merah ini kita masak nanti airnya jadi merah kayak gitu ya kalau daunnya nanti kayak berubah jadi hijau gitu agak merah-merah sih merah kalau rasanya kayak bayam biasa rasanya sama aja sama bayam hijau cuman dia merah ini aku udah memetik sedikit bunga kates dan bayam merah dan juga satu buah ini kemarin kan ada dua jadi aku petik satu aja yang satu aku sisain untuk aku jadiin tua untuk bibit aku petik satu aku udah coba kemarin aku coba aku rebus aja rasanya itu gak pahit ya rasanya itu cuman kayak timun kayak timun direbus itu ini aku juga memetik kates yang udah mati ini katesnya gak enak ini cuma nanti untuk makanan ayam pohon katesnya udah pada mati karena kemarin hujan terus lihat rumput-rumputnya padahal sebelum lebaran kemarin ini kebunku bersih ini muncul lagi pisang yang belum siap dipanen masih bentah nih lihat kebun di belakang kemarin tuh sudah bersih waktu sebelum puasa bersih banget sekarang udah banyak rumputnya katesnya aku juga ngambil kates ini rencananya mau aku tumis katesnya dicampur sama rati dan peri terus aku ngambil juga yang mengkal nanti buat dimakan aja enak yang mengkal itu gak terlalu benyek tapi gak terlalu gak terlalu menyek tapi gak juga terlalu keras jadi enak kalau dimakan tuh klik 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 kayak gitu tapi kalau rasa kates ini ini gak terlalu manis ya rasanya ya manis cuman manis manis dikit manis sekian video dari aku ya alhamdulillah panenan sesudah panenan terutama sesudah lebaran ada kates bunga kates pare blut dan bayam bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati